Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pembahasan kita kali ini adalah tentang jurnal koreksi. Kenapa kok muncul jurnal koreksi? Karena dalam prakteknya kita bisa saja mengalami kesalahan di dalam kita melakukan proses jurnal di transaksi kita. Nah, kesalahan yang terjadi dalam proses jurnal itu dalam akutansi tidak boleh dilakukan penghapusan atas rasa tersebut. Kalau kita menggunakan aplikasi komputer, misalkan, itu tidak boleh di-delete. Karena itu akan menimbulkan ketidaktransparanan, atau menimbulkan kecurigaan. Bagi seorang auditor, kita akan ditemukan, ini kok ada penghapusan dari transaksi ini. Itu juga kalau misalkan dalam bentuk manual, tertulis, kalau terjadi kesalahan, maka tidak boleh di-tip-act. Atau dilakukan penghapusan, dicoret-coret, dan sebagainya tidak boleh. Lalu bagaimana caranya kita untuk melakukan pembenaran atas kesalahan jurnal yang kita lakukan? Salah satu caranya adalah dengan cara jurnal koreksi. Cara kita untuk mendeteksi kenapa terjadi kesalahan, itu memang pertama kita bisa memanfaatkan raca saldu. Kalau raca saldunya, saldu debit dan saldu kreditnya itu tidak balance, itu berarti terjadi kesalahan di dalam kita proses jurnal. Tapi belum tentu juga raca saldu yang balance itu berarti benar. Belum tentu juga. Karena ada kesalahan yang, kesalahan dalam jurnal itu yang tidak menimbulkan ketidakbelenan, atau tidak seimbangan, atau tidak sama dalam saldu di raca saldu. Oke, kita lihat bagaimana kita akan melakukan proses jurnal koreksi atas sebuah transaksi yang kita jurnal mengalami kesalahan. Oke, saya coba share di sini ilustrasinya. Jadi di sini kita lihat pada tanggal 5 Mei 2020, PT Berka itu membeli peralatan kantor senilai Rp12.500.000. Nah, pembelian peralatan kantor ini dilakukan secara kredit. Nah, sayangnya, ini akuntannya yang mungkin agak ceroboh atau lupa gitu ya, transaksi tersebut itu di jurnal dengan didebit pada perlengkapan dan dikredit pada hutang senilai Rp12.500.000. Untuk mengetahui letak kesalahannya ada di mana, kita lakukan proses analisis transaksi, yaitu proses pengakuan dan pengukuran. Kita lihat di dalam transaksi ini, yang muncul proses pengakuannya, hasil proses analisis transaksi kita dari pengakuan ini apa? Yaitu sebenarnya harusnya ada pengakuan tentang peralatan. Terus kemudian adanya, karena ini pembelian secara kredit, maka muncul yang namanya hutang. Jadi dari transaksi tanggal 5 ini, ada dua akun yang kita akui. Yang pertama, itu adalah peralatan. Kemudian yang kedua adalah hutang. Peralatan dan hutang. Di sini kan kita mau beli peralatan, berarti muncul adanya peralatan yang kita beli. Kemudian karena secara kredit, berarti kita harus mengakui adanya hutang. Jadi peralatan dan hutang. Berapa nilainya? Ini peralatannya adalah sebesar 12.500.000. Hutangnya adalah 12.500.000. Sekarang pertanyaannya adalah, peralatan ini adalah proses pengakuan dan pengukuran. Selanjutnya adalah kita lihat terkait dengan peralatan ini adalah bertambah ya, karena kita beli. Utangnya bertambah juga, karena kita membeli secara kredit. Kita lihat sekarang saldo normalnya. Kalau peralatan ini masuk ke dalam kategori aset, sedangkan hutang ini masuk ke dalam kategori wajiban. Maka ketika aset itu bertambah, maka dia saldo normal adalah, kalau bertambah adalah di debit. Sedangkan kalau hutang di sini itu bertambah, maka karena saldo normal adalah kredit, kalau kredit itu bertambah, maka karena ini bertambah, maka hutang kita berkredit. Nah, seharusnya, seharusnya yang benar, yang benar, jurnal yang benar di sini itu harusnya apa? Debitnya itu adalah peralatan hutang sebesar Rp12.500.000, kemudian kreditnya adalah hutang usaha, yaitu sebesar Rp12.500.000. Ini sudah benar, karena melibatkan dua akun, dan antara debit dan kreditnya, ini kredit ya, debit dan kreditnya sama, Rp12.500.000. Nah, sayangnya, ini yang benar ya, ini yang benar. Sayangnya yang salah di sini, yang salah, pihak akuntan dari PT Berka ini, mengakui adanya apa? Perlengkapan. Bukan peralatan. Terus dia juga mengakui adanya hutang usaha. Ini sudah benar. Jadi ini dia mendebat perlengkapannya, dan mengkredit utangnya. Jadi kalau di jurnal, dia menjurnalnya adalah perlengkapan, debit sebesar Rp12.500.000.000. Kemudian di sini kredit, itu adalah utang usaha, sorry, utang, yaitu Rp12.500.000. Ini adalah salah. Jurnal yang salah. Tetapi kita lihat, di sini juga balance. Antara debit dan kreditnya balance. Ini yang saya katakan, dari kondisi kesalahan ini, tidak akan mempengaruhi kebalanan atau neraca saldunya tetap sama. Antara neraca saldunya itu antara saldo debit dan saldo kreditnya sama. Karena ini tidak terjadi kebalanan. Sama ini balance. Itu yang saya katakan tadi. Neraca saldo yang balance itu belum tentu. Memastikan bahwasannya jurnal yang kita lakukan itu sudah benar. Belum tentu. Karena bisa jadi kesalahan. Seperti ini. Ini salah. Tapi neraca saldunya akan tetap sama, balance. Tapi ini salah. ada kesalahan. Nah, bagaimana supaya ini menjadi benar dari yang salah ini bisa menjadi benar seperti jurnal di sini. Ini yang kita lakukan proses koreksinya. Nah, berarti di sini kita harus melakukan jurnal koreksi. Cara kita melakukan jurnal koreksi, rekan-rekan sekalian, maka kita harus melihat yang benar dulu. Oh, yang benar di sini. Yang salah adalah ini harusnya peralatan itu bertambah. gitu ya. Sedangkan utangnya juga bertambah. Kan begitu ya. Peralatan bertambah, utangnya bertambah. Sayangnya di sini utangnya saja yang benar, tapi perlengkapannya yang salah. Nah, harusnya apa? Harusnya perlengkapan ini menjadi peralatan. Ya, artinya kita tidak di sini akuntannya itu tidak mencatat adanya peralatan, tapi mencatat adanya perlengkapan. Berarti apa? Yang harus kita lakukan adalah mengurangi perlengkapan. ya, mengurangi perlengkapannya. Gimana cara mengurangi jurnal koreksinya? Kalau ini tadi, perlengkapan dan peralatan itu adalah kategori kelompok aset. Ya, saldo normalnya dari kelompok aset adalah debit kalau bertambah. Berkurang itu kalau di kredit. Nah, sekarang kita lihat, kita ingin mengurangi perlengkapan atau menghapus perlengkapan sebesar 12.500.000 ini. Maka, kita harus dari debit ini kita mengkreditnya. Sedangkan peralatan ini harus kita debit. Kenapa? Karena sebelumnya belum ada. Nah, sehingga jurnalnya adalah, jurnalnya koreksinya adalah, debitnya adalah peralatan sebesar 12.500.000. Kemudian, kreditnya adalah perlengkapan sebesar 12.500.000. Jadi, di sini kita lihat, kita lihat, ini adalah jurnal koreksinya. Ini jurnal koreksi. Jurnal koreksi. Ini jurnal koreksi. Jadi, yang benar itu kita tulis dulu yang benar. Yang benar seperti ini. Yang salah seperti ini. Koreksinya bagaimana? Di sini harusnya perlengkapan ini tidak ada. Harusnya tidak ada. Maka kita kurangi. Karena saldo normalnya peralatan itu adalah di debit. Kalau bertambah, maka kalau berkurang dikredit. Nah, maka di sini kita cantumkan peralatan itu dikredit. Dikredit. Sedangkan peralatan, sorry, perlengkapan. Kalau peralatan ini karena belum ada. Ya, harusnya ada tapi dicatat di perlengkapan. Makanya kemudian kita harus menambahkan peralatan. Peralatannya harus ditambah. Karena peralatan ditambah maka harus di debit. Maka jurnalnya dalam koreksi itu kita menambah peralatan dengan cara mendebit dan mengurangi perlengkapan dengan cara mengkreditnya. Oke, jadi itu rakan-rakan semuanya cara kita untuk melakukan koreksi dengan menggunakan jurnal atas kesalahan penjurnal atas sebuah transaksi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.